Lembah berdarah jelit 30. Hei-hei Kang mencoba untuk memperhatikan kembali suasana dalam ruang, terutama mayat-mayat yang bergelimpangan di sana, tapi sayang wajah mereka sudah rusak menyeramkan, hingga akhirnya dengan kening berkerut pemuda itu berpikir lagi. Sekalipun KHO Syoktin berada di antara mayat-mayat itu, belum tentu aku mengenalinya, apa dayaku sekarang? Pada saat itulah mendadak tampak Kho Ching Soat memburu masuk ke dalam ruangan seraya berseru dengan cemas. Engkau Kang, orang-orang hiatmu kau hendak meledakan gua Chow Huntong dengan bahan peledak, kalau mulut gua sampai diledakan, mungkin kita mendengar perkataan tersebut, Hei-hei Kang segera melompat keluar dan mundur dari ruangan tersebut. Di saat pemuda itu hendak mengundurkan diri dari sana itulah, mendadak. Dari balik lorong muncul empat sosok bayangan hitam yang segera menghadang jalan pergi Hei-hei Kang. Dengan tatapan matu yang tajam anak muda itu memperhatikan sekejap keempat sosok bayangan hitam itu, ia temukan semuanya adalah perempuan, hanya paras mukanya terasa asing sekali. Dengan suara menggeledek Hei-hei Kang segera membentak. Siapa berani menghadang jalan pergi ku harus mampus, yang menghindar tetap hidup. Sembari berseru, sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke muka. Ternyata keempat orang perempuan itu tidak berusaha menghindar ataupun berkelit, disambutnya serangan dari Hei-hei Kang dengan keras melawan keras. Diam-diam pemuda itu menjadi terkejut, sementara pikirannya jadi bercabang. Keempat orang perempuan itu telah melancarkan serangan bersama-sama mengurung anak muda tersebut di tengah arena. Ha-o-o-ching soat makin gelisah setelah melihat keempat perempuan itu mengepung Hei-hei Kang serta menyerang secara kalap. Cepat-cepat dia melampaui mereka dan lari keluar. Belum jauh ia berjalan, dilihatnya seorang ha-o-sio tua sedang membuat sulutan api dalam mulut gua tadi, kobaran api segera berkobar dengan hebatnya. Andai kata sumbu bahan peledak yang di dalam gua ciohuntong itu sampai tersulut oleh ha-o-sio tua tadi, bisa dipastikan seluruh gua akan meledak dan runtuh dengan hebatnya. Siasat semacam ini boleh dibilang merupakan sebuah siasat yang amat keji dan jahat, apalagi dalam gua ciohuntong telah ditanam selaksa ketibahan peledak. Seandainya obat peledak itu benar-benar meletus, jangan lagi gua ciohuntong bakal hancur berantakan, sudah bisa dipastikan Hei-hei Kang, Ang Chian-goh maupun Ho-ching soat bertiga akan mampus juga dalam gua tersebut dan terkubur untuk selamanya. Melihat lidah api sudah mulai membara, ha-o-sio tua itu segera memperdengarkan suara tertawanya yang licik, hal mana menambah suasana seram dan ngeri dalam gua ciohuntong yang terancam bakal meledak itu. Tampaknya peristiwa yang menakutkan ini tak dapat dihindari lagi, sudah jelas Hei-hei Kang, Ang Chian-goh dan Ho-ching soat bertiga bakal tewas dalam gua ciohuntong. Di saat yang amat kritis inilah, belum sempat Ho-sio tua itu menyulut sumbu bahan peledak, Ho-ching soat telah menyerbu keluar seperti digulung angin puyuh, sebuah pukulan dasyat langsung dibabatkan ke atas jelatan api itu. Kedatangan Ho-ching soat benar-benar di luar dugaan, sedang Ho-sio tua itu sedang merasa gembira, karenanya kemunculan si nona yang mendadak ini sangat mengejutkan hati. Sementara dia masih tertegun, serangan dasyat Ho-ching soat telah menyambar ke atas jelatan apinya, hal ini membuat jadi terperanjat dan berseru kaget. Aduh celaka! Sebagai seorang manusia licik yang berhati busuk, begitu melihat tayunan tangan Ho-ching soat, Ho-sio tua itu segera menyadari apa yang telah terjadi. Sambil membentak keras dia segera memutar tangannya sambil melancarkan sebuah bacokan balasan ke arah Ho-ching soat. Kedua belah pihak sama-sama bertindak dengan kecepatan luar biasa, biarpun gerakan tubuh Ho-ching soat cepat bagaikan sambaran petir, namun serangan dari Ho-sio tua itu pun cepat sekali. Ho-ching soat tidak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki si Ho-sio tua itu begitu hebat dan gerakan tubuhnya begitu cepat, Dalam terperanjatnya mau tak mau dia pasti menarik kembali serangannya. Tapi bila Ho-ching soat sampai menarik kembali serangannya itu berarti kobaran api tak akan bisa dipadamkan. Dalam pada itu, si Ho-sio tua yang melihat ancaman mendatangkan hasil seperti ik diharapkan, cepat-cepat dia mengayunkan kembali telapak tangan kirinya melepaskan sebuah serangan lagi. Berbicara soal tingkatan ilmu silat, seharusnya kemampuan Ho-ching soat tidak berada di bawah kemampuan Ho-sio tua itu, apa mau dibilang posisi Ho-ching soat lebih jelek ketimbang lawannya, hal inilah yang membuatnya berada di bawah angin. Dalam melepaskan dua pukulan barusan agaknya si Ho-sio tua itu sudah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, kedasyatan menyerupai hembusan angin puyuh yang melanda permukaan bumi, membuat seluruh lorong diliputi oleh hembusan angin dasyat yang segera menggulung ketubuh Ho-ching soat. Melihat kejadian tersebut, apalagi setelah serangannya yang berulang kali tak berhasil memadamkan api, hati Ho-ching soat mulai cemas dan gelisah. Ia menjadi lebih terperanjat lagi setelah melihat dua gulung angin serangan dari si Ho-sio tua yang langsung ditujukan ke arahnya, andai kata bahan peledak itu sampai melektus, akibatnya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Mana mungkin He-e, Kang dan Ang Chian Go dapat mengundurkan diri dari gua Chou Hun Tong dalam keadaan selamat? Dalam keadaan yang gelisah dan cemas ini timbul tekat Ho-ching soat untuk beradu jiwa, di tengah gulungan angin pukulan yang sangat dasyat ternyata dia melancarkan tiga buah serangan balasan. Begitu dua gulung angin pukulan saling bertemu satu sama lainnya, terjadilah ledakan keras yang menimbulkan lapisan pasir dan debu yang beterbangan. Sesungguhnya lorong tersebut sempit sekali, dengan berkobarnya pertarungan jarak dekat ini, maka andai kata tenaga dalam ik dimiliki salah satu pihak rada lemah, sudah pasti akan menderita luka dalam yang cukup parah. Deruan angin pukulan dan percikan bunga api yang membakar sumbu bahan peledak mendatangkan suasana yang mengerikan dan menggidikan hati bagi siapapun yang mendengarkan. Meledak atau tidaknya gua Chou Hun Tong segera akan ditentukan dalam waktu singkat. Tatkala Ho Ching Soat melepaskan tiga buah pukulan berantai nyata dikelihatan sekali kalau si Hua Sio Tua itu rada terkesiap dibuatnya, sebab bukan saja tenaga pukulan lawan sangat tangguh dan dasyat, lagi pula dibalik ketangguhan tersebut terselip juga semacam daya kekuatan tanpa wujud yang menggulung tiba seperti gulungan ombak di tengah samudera luas. Sekarang si Hua Sio Tua itu baru sadar kalau dia telah bertemu musuh tangguh, jelas sudah kalau lawannya adalah seorang jago silat yang memiliki ilmu silat sangat hebat. Dalam terkesiapnya cepat-cepat dia mengundurkan diri ke belakang, lalu sambil menatap lawannya tajam-tajam, serunya sambil tertawa dingin. Hei bocah perempuan, kau berasal dari perguruan mana? Mengapa kau menyediakan diri untuk membantu bocah keparat itu? Ho Ching Soat tertawa. Hong Hong Taishu, siasatmu memang betul-betul merupakan suatu siasat jahat yang keji dan tidak berperasaan, bukankah kau hendak meledakan gua Chow Huntong agar kami semua mati terkubur di perut bukit itu? Haah, 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 tak ada salahnya kalau dicoba. Belum selesai perkataan itu diucapkan, sebuah pukulan dasyat kembali dilancarkan Ho Ching Soat ke arah api yang sedang menjilat sumbu bahan peledak. Kepandaian silat yang dimiliki Ho Ching Soat cukup tangguh, gerakan serangan ini bukan saja dilakukan dengan kecepatan tinggi lagi pula disertai jurus serangan yang dasyat dan hebat sama sekali di luar dugaan siapa saja. Akan tetapi Hong Hong Taishu pun bukan jagoan yang lembek, sebagai seorang tokoh persilatan yang disegani banyak orang tenaga dalamnya sudah mencapai 50 tahun hasil latihan. Di saat Ho Ching Soat bertindak untuk memadamkan api di sumbu bahan peledak tadi dia pun melakukan tindakan pula dengan suatu serangan yang amat hebat, bentaknya keras-keras. Hei bocah perempuan tak ada salahnya untuk dicoba, siapakah akhirnya yang akan terkubur di dalam gua Chow Huntong itu. Diiringi suara bentakan yang sangat keras, tiba-tiba Hong Hong Taishu mendesak maju ke depan dan melepaskan pukulan untuk membendung gulungan angin pukulan Ho Ching Soat yang ditujukan ke atas jelatan api di sumbu bahan peledak itu. Dengan peristiwa mana, kendatip pun ilmu silat yang dimiliki Ho Ching Soat lebih hebat pun, dia tak mampu mengembangkannya lebih jauh, apalagi ilmu silat yang dimiliki Hong Hong Taishu tidak berada di bawah kepandayan Ho Ching Soat. Saking gelisahnya, pucat pia selembar wajah Ho Ching Soat, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran tiada hentinya. Andai kata ia tak berperhasil memadamkan jelatan api di sumbu bahan peledak tersebut dalam waktu singkat, niscaya gua Chow Huntong itu bakal porak-poranda di ledakan bahan peledak yang sudah tertanam di sekeliling gua tersebut. Ini berarti He E Keng sekalian akan mati terkubur juga dalam gua Chow Huntong tersebut. Menyadari besarnya resiko yang dihadapi, Ho Ching Soat segera menggigit bibirnya kencang-kencang, dia menjadi nekat dan bersiap-siap untuk beradu jiwa. Pikirnya di dalam hati. Sekalipun aku harus terluka di tangan Hong Hong Taishu, paling tidak harus kugagalkan juga niatnya untuk meledakan bahan peledak tersebut. Tanda petik. Jalan pemikiran dari Ho Ching Soat ini memang benar, tapi Hong Hong Taishu sendiri pun juga mempunyai jalan pemikiran yang sama. Pikirnya di dalam hati. Bagaimanapun juga, aku tak boleh membiarkan bocah perempuan ini berhasil memadamkan jelatan api yang sedang berkubur di sumbu bahan peledak itu. Dalam keadaan jalan pikiran yang sama Ho Ching Soat segera membentak keras. Hong Hong Taishu, lihat saja apakah bahan peledak seberat selaksakati itu dapat meledak atau tidak. Sembari berkata, sebuah serangan yang sangat hebat dilontarkan ke atas bara api tersebut. HMM, lihat saja hasil akhirnya nanti, jawab Hong Hong Taishu tak mau kalah. Seriaya berkata, dia melancarkan sebuah pukulan juga untuk membendung datangnya ancaman serangan dari Ho Ching Soat. Belah aam. Ketika dua gulung angin pukulan saling bertemu satu dengan lainnya, segera terjadilah suara ledakan dasyat yang amat memekikan telinga. Ho Ching Soat segera melesat maju ke depan laksana sambaran kilat bukannya menghindar dia justru mendesak maju ke muka, bersamaan waktunya telapak tangan kirinya melancarkan sebuah serangan dengan juru sombak besar memukul pantai. Serangan yang dilancarkan kali ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, baru saja tangan kanannya Hong Hong Taishu melepaskan sebuah pukulan tau-tau serangan yang dilancarkan Ho Ching Soat telah menyongsong di depan mata. Waktu sedikit bagi pandangan Ho Ching Soat lebih bernilai daripada selaksa tahil lemas murni. Seandainya dia gagal untuk menguasai keadaan serta memadamkan sumbu bahan peledak yang sedang membara itu, akibat yang bakal terjadi tak akan bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sambil menggertak gigi tiba-tiba Hong Hong Taishu membentak nyaring. Hei bocah perempuan, apa salahnya kalau ku sambut seranganmu itu dengan keras melawan keras? Begitu selesai membentak, di tengah gulungan angin serangan yang dilancarkan Ho Ching Soat, ternyata dia mendesak maju lebih ke muka. Taktik pertarungan semacam ini benar-benar diluar dugaan Ho Ching Soat, tanpa terasa pikirnya. Benarkah Hong Hong Taishu pingin mampus? Berpikir sampai di situ, ia segera membentak keras, kalau kau memang pingin mampus, jangan salahkan. Kalau Nona tak akan berbelas kasihan lagi kepadamu. Tapi, di saat yang kritis sebelum Hong Hong Taishu termakan oleh serangan Ho Ching Soat yang amat dasyat inilah, tiba-tiba Hong Hong Taishu yang memang termasuhur karena kelicikan serta kebusukan hatinya itu berhasil menemukan sebuah akal licik yang amat jahat. Sesaat sebelum angin pukulan yang dilancarkan Ho Ching Soat mengulung ke atas tubuhnya, tiba-tiba, hei bocah perempuan liat serangan, dengan suara menggeledek Hong Hong Taishu berseru. Rupanya pedang penembusawan yang berada di tangan kirinya telah dilontarkan ke arah Ho Ching Soat dengan kera melepaskan senjata rahasia. Tak terlukiskan rasa kaget dan terkesiap Ho Ching Soat sesudah melihat sambaran pedang penembusawan yang dilontarkan Hong Hong Taishu itu, serta merta dia menarik kembali serangannya. Pertarungan antara tokoh persilatan, yang diutamakan adalah soal kecepatan, selisih sedikit saja bisa berakibat yang fatal. Begitu Ho Ching Soat menarik kembali serangannya, dengan suatu gerakan secepat kilat Hong Hong Taishu telah melesat ke tengah udara, sementara tangan kanannya melontarkan pedang penembusawan, tangan kirinya melancarkan serangan dengan jurus mengobrak abrik pintu neraka. Berapa macam gerakan ini ternyata dilaksanakan olehnya dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Andai kata Ho Ching Soat tidak mencabang pikirannya akibat tipu musliah tadi, sesungguhnya nona ini pun tak akan sampai didesak di bawah angin kembali oleh Hong Hong Taishu. Maka suatu pertempuran yang amat sengit dan ramai pun berkobar di dalam lorong yang sempit itu. Dalam pada itu, pertarungan antara He E. Kang dan Ang Chian Gou melawan keempat perempuan di dalam gua Chio Hun Tong pun masih berlangsung dengan ramainya. Hawa napsu membunuh secara lamat-lamat telah menyelimuti seluruh perasaan He E. Kang, pikirnya di hati dengan perasaan dendam. Perempuan-perempuan berdebah ini harus dibunuh semua sampai tumpas. Ingatan yang memenuhi benaknya sekarang hanya satu hal, yaitu membunuh. Dibarengi dengan suara bentakan yang menggeledek, tubuhnya segera mendesak maju ke depan, dalam waktu singkat dia telah melancarkan tiga buah serangan berantai. Kali ini, Hawa Amara He E. Kang sudah mencapai pada puncaknya, kalau bisa dia hendak membunuh keempat orang perempuan itu hanya di dalam berapa kali serangan saja. Pada saat itulah, mendadak terdengar Ang Chian Gou membentak keras. Harap kalian berhenti semua. Bentakan tersebut seperti suara guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, segera menggentarkan hati He E. Kang dan membuat pendengaran keempat orang perempuan itu mendengung keras. Kelima orang itu menjadi sangat terkejut, di tengah suara bentakan Ang Chian Gou yang amat keras itu, serem tak mereka melayang mundur ke belakang. Suara bentakan yang menggelegar secara tiba-tiba ini telah menghentikan pertarungan dari kelima orang itu. Dengan metu, terbelalak lebar dan wajah penuh keheranan, keempat orang perempuan itu bersama-sama mengawasi wajah Ang Chian Gou, kemudian tanyanya, Nona, apakah kau hendak titip pesan terakhir kepada kami? Ang Chian Gou memutar sepasang biji matanya yang jeli dan memperhatikan keempat orang perempuan itu sekejap, lalu sambil tertawa dingin katanya, Kalian hanya tahu kalau saling bertarung mati-matian, tapi tahukah kamu semua bahwa kalian telah dihianati oleh orang-orang pihakmu sendiri? Tanda petik Belum selesai Ang Chian Gou berbicara, salah seorang di antara keempat orang perempuan itu sudah berseru tertahan seraya bertanya, Apabila seorang hwasyo tua telah menyulut sumbu dari bahan peledak yang ditanam di pintu gua, Bila bahan peledak tersebut sudah meledak, maka jangan harap kalian bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat. Begitu perkataan tersebut diutarakan, paras muka semua orang berubah menjadi pucat-pias bagaikan mayat, ini berarti sekalipun mereka berusaha untuk mengundurkan diri dari gua Chio Hun Tong sekarang juga, kemungkinan besar hal ini masih terlambat. Tiba-tiba Hei E. Kang berkata, Kalau begitu gua Chio Hun Tong ini benar-benar akan menjadi porak-poranda oleh ledakan bahan peledak tersebut. Tanda petik Apakah kau pun takut mampus jengek salah seorang perempuan itu sambil tertawa dingin? Merah jengah selembar wajah Hei E. Kang mendengar rejekan tersebut, dengan perasaan gusar dia melotot sekejap ke arah perempuan itu. Sambil tertawa getir kembali Dewi Maut berkata, Bukankah lebih baik kita mati di sini saja? Perkataan itu bernada sangat mengharukan, membuat siapapun turut beribah hati dibuatnya. Hei E. Kang segera berkata, Sekarang kita harus berusaha secepatnya mencari tempat untuk menyembunyikan diri, kita harus meloloskan diri dari bencana kematian ini. Tanda petik Berbicara sampai di sini, sinar matanya Iktajam segera menyapu sekejap sekitar situ, dia berniat mencari tempat persembunyian yang strategis dalam gua tersebut. Tapi hampir seluruh permukaan gua Chow Huntong telah ditanami bahan peledak, boleh dibilang tiada tempat yang aman bagi mereka untuk menyembunyikan diri. Ancaman bahaya maut pepun sedetik demi sedetik makin mendekati mereka semua. Suasana yang menyeramkan dan menggidikan hati makin lama menyelimuti sekeliling tempat itu makin tebal dan menggidikan. Dalam waktu yang amat singkat inilah, setiap orang mulai merasakan betapa seramnya menghadapi kematian. Mendadak Hei E. Kang tertawa dingin, Ancaman kematian seakan-akan tidak menggetarkan hatinya, dia hanya memandang sekejap ke arah Dewi Mautang Chiang Go, kemudian pelan-pelan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Kepergian Hei E. Kang menuju ke arah lorong ini segera menimbulkan perasaan tertegun bagi mereka yang melihatnya. Ang Chiang Go cukup memahami watak aneh dari Hei E. Kang, dengan suara keras dia segera membentak. Piawoko, apakah kau benar-benar sudah bosan hidup? Hei E. Kang tertawa dingin, tanpa menengok sekejap pun ke arah Ang Chiang Go, dia tetap melanjutkan perjalanannya ke depan. Melihat sikapnya sama sekali diacuhkan, Ang Chiang Go menjadi naik pitam, kembali dia membentak. Hei E. Kang, jika ingin mampus, lebih baik mampuslah setelah membalaskan dendam bagi kematian ayahmu. Ternyata perkataan tersebut mendatangkan kasiat yang luar biasa, tiba-tiba Hei E. Kang menghentikan langkahnya. Menengok sekejap ke arah Ang Chiang Go kemudian menghala napas panjang dan membungkam diri dalam seribu bahasa. Belum habis singatan melintas di dalam benaknya, mendadak terendus bau mesyu yang amat menusuk hidung menyebar di sekeliling tempat itu, dengan cepat hatinya terkesiap, dia sadar bahan peledak yang ditanam dalam gua Chio Hun Tong segera akan meledak. Waktu itu Ho Ching Soat masih terlibat dalam pertarungan yang amat seru melawan Hong Hong Tai Su, sekalipun dia sudah berusaha keras untuk memadamkan api pada sumbu tersebut, nyatanya usaha tersebut tak memberikan hasil apa-apa. Sejak kemunculannya yang pertama tadi di mana Ho Ching Soat gagal memadamkan sumbu pada bahan peledak tersebut, sesungguhnya dia telah kehilangan kesempatan yang sangat baik, dengan begitu dia tak berhasil menciptakan kesempatan baik lagi. Biarpun kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha merobohkan lawan, akan tetapi kedudukan tetap seimbang, sementara hawa pembunuhan dan ancaman maut pun kian lama kian tebal menyelimuti mereka berdua. Berapa kali sudah Ho Ching Soat berusaha untuk memadamkan api pada sumbu bahan peledak, tapi usahanya selalu digagalkan oleh Hong Hong Tai Su. Dengan lenyapnya kesempatan baik itu maka api yang membakar sumbu perlahan bergeser makin ke dalam. Sebagaimana diketahui, di dalam gua Chow Hun Tong telah ditanam selaksa kati bahan peledaknya, sumbu yang menghubungkan satu dengan lain bahan peledak jumlahnya. Mencapai ratusan lebih, jadi apa yang disulut oleh Hong Hong Tai Su tadi sebenarnya merupakan sumbu pokok. Daya bakar pada sumbu tersebut benar-benar cepat sekali, dalam waktu singkat api telah menjalar ke seluruh penjuru, dan tak mungkin dapat dipadamkan kembali. Menyaksikan keadaan tersebut, pucat pias selembar wajah Ho Ching Soat, peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Habis sudah riwayat hidup Hei E, Kang dan Ang Chian Gou. Tanda seru demikian dia berpikir, tak mungkin mereka bisa lolos dari ancaman bahaya maut. Berpikir sampai di situ, hawa nafsu membunuh pun segera menyelimuti wajahnya, dengan suara menggeledek ia membentak. Bajingan gundul, jika gua Chow Hun Tong hancur pada hari ini, maka kau jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Hong Hong Taishu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 hari ini, Hei E, Kang si bajingan cecunguk itu pasti mampus di sini, Hei bocah perempuan, apa sih hubunganmu dengannya? Jika kau bersedia kawin dengan Bajingan gundul, lihat serangan, bentak Ho Ching Soat sangat gusar. Sementara suara bentakan masih menggema di angkasa, tangan kanannya sudah menyambar ke depan dada Hong Hong Taishu sambil melancarkan sebuah cengkeraman. Dalam cengkeraman tersebut jurus yang digunakan adalah jurus Cakarnaga menyambar ke muka dari ilmu Cakarnaga sakti. Kelima jari tangannya yang dipentang seperti kaitan menyambar ke muka secepat kilat, tampaknya Ho Ching Soat bertekad akan mencabik-cabik dada Hong Hong Taishu dalam cengkeraman mautnya ini. Jurus serangan tersebut bukan saja dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, lagi pula disertai jurus serangan yang sangat aneh. Tak terlukiskan rasa terperanjat Hong Hong Taishu menghadapi ancaman tersebut, cepat-cepat dia miringkan tubuhnya sambil bergeser, lalu dengan mengeluarkan gerakan tubuh yang tercepat dia menghindarkan diri dari cengkeraman maut itu. Akan tetapi, walaupun Hong Hong Taishu berhasil menghindarkan diri, akan tetapi dalam gerakan mencengkeram tersebut rupanya Ho Ching Soat telah seratakan pula dengan perubahan beberapa macam jurus serangan, setiap gerakan hampir boleh dibilang mengandung perubahan yang tak terhingga. Sementara tubuh Hong Hong Taishu sedang berputar itulah, tiba-tiba Ho Ching Soat membentak lagi. Hong Hong Taishu, sambutlah seranganku ini. Semua kejadian ini boleh dibilang berlangsung pada saat yang hampir bersamaan. Serangan yang dilancarkan Ho Ching Soat dengan tangan kanan itu secepat kilat dirubah menjadi gerakan mengayun golok memotong ular, sementara telapak tangan kirinya didorong ke depan melepaskan pukulan dengan jurus setan iblis mendorong gilingan. Beberapa jurus serangan itu dilancarkan bersama pada saat yang berbarengan. Baru saja Hong Hong Taishu menghindarkan diri dari cengkeraman maut Ho Ching Soat, tahu-tahu segulung tenaga pukulan yang sangat kuat dan hebat telah menyapu tiba. Melihat kejadian mana Hong Hong Taishu menjadi amat terperanjat, tampaknya sulit baginya untuk melepaskan diri dari ancaman mana. Mendadak, diiringi suara bentakan yang menggeledek pedang penembus awannya dicabut keluar kemudian buru-buru didorong ke depan untuk menyambut datangnya ancaman dari perempuan itu. Semuanya ini berlangsung dalam waktu singkat. Menanti Ho Ching Soat bermaksud untuk menarik kembali serangan tersebut, ternyata keadaan sudah terlambat. Belaha am. Di antara kilauan cahaya tajam yang memancar keempat penjuru, akhirnya pedang penembus awan itu mencelak dan terlepas genggamannya. Sekalipun Hong Hong Taishu berhasil meloloskan diri dari ancaman pukulan itu, tak urung tubuhnya tergetar juga mundur tiga langkah ke belakang, hawa darah di dalam dadanya terasa bergolak keras, matanya berkunang-kunang dan kepalanya terasa pusing tujuh keliling. Semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat, ketika Ho Ching Soat melihat serangannya gagal membunuh Hong Hong Taishu kendatipun pedang penembus awan. Berhasil dipukul rontok ke tanah, untuk sesaat lamanya ia jadi tertegun. Kemudian sambil menggertak gigi, bentaknya keras-keras. Bajingan gundul, hayo serahkan jiwa anjingmu. Hong Hong Taishu tertawa dingin, HMM, lebih baik jangan tekebur dulu, kematianmu sudah berada di depan mata. Amarah yang berkobar di dalam dada Ho Ching Soat benar-benar tak terbendung lagi tapi sebelum dia sempat melancarkan serangannya kembali peristiwa yang paling ditakuti pun akhirnya terjadi. Laksaan katibahan peledak yang tertanam di sekitar gua mulai meledak dengan hebatnya. Suara ledakan yang memekikan telinga menggelegar di angkasa dan menggoncangkan seluruh permukaan tanah. Paras muka Ho Ching Soat berubah hebat mengikuti ledakan yang menggelegar dengan hebatnya itu, ia merasa detak jantungnya seperti ikut berhenti. Ia menjadi tertegun, menjadi berdiri bodoh. Suara ledakan yang memekikan telinga seakan-akan bumi yang mau kiamat, seluruh permukaan tanah seakan-akan berguncang dengan hebatnya. Ledakan demi ledakan masih saja bergema tiada hentinya. Bla'am, bla'am, ha'ah, 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 ha'ah. Di tengah suara ledakan yang menggelegar saling menyusul, terdengar pula suara gelak tertawa hong-hong. Tai Su yang licik dan penuh kebanggaan, kesemuanya itu memberikan suasana yang menggidikan hati di sekitar tempat itu. Setelah melalui serentetan suara ledakan yang keras, akhirnya Gua Tseo Hun Tong pun poranda dan rata dengan tanah. Jangan lagi Gua Tseo Hun Tong, sekalipun terbuat dari baja asli pun rasanya tak akan mampu untuk menahan ledakan selaksa kati obat mesiu yang begitu dasyatnya itu. Percikan bunga api memancar keempat penjuru, hancuran batu berserakan memenuhi permukaan bumi, dunia bagaikan dilanda gempa, semua permukaan tanah bergoncang dengan hebatnya. Daya ledakan dari obat peledak itu benar-benar menakutkan, seluruh Gua Tseo Hun Tong telah hancur dan rata dengan tanah. Gua Tseo Hun Tong seakan-akan sudah punah dari muka bumi, lenyap dari permukaan tanah. Sementara itu bahan peledak yang ditanam di sekitar Gua Tseo Hun Tong masih meledak terus susul-menyusul. Suara ledakan yang memekikan telinga pun bergema tiada hentinya menggetarkan udara. Suasana waktu itu sungguh mengerikan hati. Kini semua permukaan tanah di sekitar Gua Tseo Hun Tong telah musnah dari pandangan mata. Ho Ching Soat berdiri kaku di depan lorong gua sambil berpikir dengan hati pedih. Habis sudah riwayatnya He E, Kang dan Ang Cian Gou. Pasti sudah hancur tak berwujud lagi. Tanda petik. Berpikir sampai di sini, hawa napsu membunuhnya segera berkobar kembali, diam-diam-diam menghimpun. Tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, lalu secepat kilat membalikan tubuhnya. Tapi apa yang terlihat segera membuat hatinya amat terperanjat. Ternyata Hong Hong Tai Su sudah pergi entah kemana. Dalam keadaan begini, terpaksa dia hanya menggertak gigi sambil berseru dengan gemas. Baiklah, suatu hari Ho Ching Soat pasti akan menghancur lumatkan tubuhmu hingga remuk berkeping-keping. Suara ledakan keras masih saja bergema tiada hentinya. Sementara Ho Ching Soat masih berdiri termangu-mangu, mendadak terdengar lagi suara ledakan yang amat keras bergema dari lorong gua tersebut, menyusul kemudian terlihatlah hancuran bata dan pasir berguguran memenuhi lorong di mana dia berada sekarang. Sekali lagi perempuan itu merasa terkejut, tanpa terasa dia mulai berpikir. Kalau aku tidak berusaha untuk meninggalkan tempat ini sekarang juga, jangan-jangan aku sendiri pun bakal mati terkubur di dalam lorong gua itu. Berpikir sampai di sini, tanpa banyak berbicara lagi dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Belum lama Ho Ching Soat berangkat meninggalkan lorong, tiba-tiba terdengar lagi suara ledakan yang keras sekali, pasir dan debu mulai berguguran dan longsor ke bawah. Peluh dingin jatuh percucuran membasahi seluruh tubuh Ho Ching Soat. Saking kagetnya, dia berusaha menengok ke belakang, namun suasana dalam lorong tersebut telah dicekam kegelapan yang luar biasa, terpaksa dia harus berusaha meloloskan diri dari situ dengan jalan merabah-rabah. Hakikatnya, gua cio hun tong telah diledakan selaksa katibahan peledak milik Hong Hong Tai Soe hingga tiada wujud rupanya lagi, semuanya telah rata dengan tanah. Sampai beberapa jam kemudian, suara ledakan yang keras itu baru mulai berhenti. Kemudian segala sesuatunya pun pulih kembali dalam ketenangan yang luar biasa. Tapi gua cio hun tong di bukitai soat san ini telah hancur berantakan dan tak nampak bentuk aslinya lagi. Setelah terjadinya serangkaian ledakan ikras tadi, suasana mulai dicekam dalam keheningan kembali, keheningan yang membawa suasana kematian yang mengerikan hati. Dia mencoba untuk memperhatikan sekeliling itu, namun suasana di sekitar gua cio hun tong amat hening, sepi dan tak ada lagi sesosok bayangan manusia pun. Mungkin Hei Eikang, Ang Chian Goh serta keempat perempuan dari perkumpulan Hiat Mokau telah mati terkubur di dalam gua cio hun tong tersebut? Kalau tidak mengapa tak sesosok bayangan manusia pun di antara mereka yang terlihat di sana? Dalam pada itu Ho Ching Soat masih bergerak maju terus sambil merabah-rabah, dia tahu pintu masuk dari gua cio. Hun tong telah tersumbat, ini berarti mustahil baginya untuk bisa keluar lagi dari tempat tersebut. Hong Hong Tai Sulari masuk ke dalam lorong tersebut, berarti di sana pasti masih ada jalan keluar yang lain, naman anehnya walaupun sudah setengah harian lebih dia berusaha mencari dan menemukan jalan keluar tersebut usahanya selalu menemui kegagalan. Lama-kelamaan Ho Ching Soat mulai merasa gelisah dan panik sendiri, mendadak seperti memahami akan sesuatu dia segera berpikir. Jangan-jangan jalan keluar itu pun sudah disumbat oleh Hong Hong Tai Su. Pendapat tersebut memang tepat sekali, setelah berhasil mengundurkan diri dari lorong tersebut, Hong Hong Tai Su memang telah menyumbat jalan keluar itu, dia memang berniat menyekap Ho Ching Soat di dalam lorong tersebut hingga mati kelaparan. Setengah harian sudah Ho Ching Soat berusaha mencari jalan keluar itu tanpa berhasil, dia sadar kalau keadaan tidak menguntungkan baginya, maka dengan menghimpun ketajaman matanya perempuan itu mulai memperhatikan lapisan dinding di sepanjang lorong, siapa tahu dari tempat tersebut dia akan berhasil menemukan jalan keluar tersebut. Begitulah, setelah berdiri termangu-mangu sekian lama, dia pun melanjutkan perjalanannya ke depan. Setelah memblok sebuah tikungan, tiba-tiba pemandangan di depan mati berubah, kini muncul beberapa buah lorong lain yang bercabang-cabang ke segala penjuru arah. Kalau dilihat dari bentuknya, sudah jelas lorong itu terbuat dari alam bukan hasil bikinan manusia, karenanya perempuan itu termangu-mangu lagi sambil berpikir. Dari sekian banyak lorong yang ada, lorong manakah yang merupakan jalan keluar? Sesungguhnya jalan pikiran Ho Ching Soat kelewat kekanak-kanakan, karena dalam kenyataannya sekalipun dia berhasil menemukan lorong yang sebenarnya menuju keluar, belum tentu dia dapat meninggalkan gua Chow Huntong dengan selamat. Karena jalan keluar yang sebenarnya telah disumbat oleh Hong Hong Taishu. Untuk berapa saat, Ho Ching Soat hanya berdiri termangu-mangu sambil mengawasi kedua puluhan buah lorong yang terbentang di depan mata. Ia menjadi sangsi dan tak bisa memilih, lorong manakah yang merupakan lorong menuju keluar gua? Akhirnya perempuan itu menghela napas sedih, hatinya menjadi kecut dan tak bisa dibendung lagi. Titik air matu jatuh percucuran membasai pipinya. Ia merasa agak putus asa, tak disangka olehnya kalau hari ini harus menderita kekalahan secara demikian tragis, bahkan kekasih hatinya, Hei E. Kang, telah terperangkap dan tewas dalam gua Chow Huntong, hatinya benar-benar pedis sekali. Membayangkan kesemuanya ini, mendadak ia menggertak gigi, hawa nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Tapi, kemarahan tersebut tiba-tiba saja diliputi kembali oleh rasa sedih yang muncul dan menyelimuti seluruh perasaannya, dia sadar apakah dapat mengundurkan diri dari lorong tersebut dalam keadaan selamat pun merupakan suatu persoalan yang amat sulit. Seandainya dia gagal untuk mengundurkan diri dari tempat tersebut, berarti selembar jiwanya tak dapat dipertahankan lagi, otomatis soal membalas dendam pun tak usah dibicarakan lagi. Dengan sedih dia menghela nafas panjang, seakan-akan keselamatan jiwanya akan berakhir sampai di sini saja. Pada saat itulah, tiba-tiba ia mendengar suara laan nafas panjang berkumandang datang dari sekeliling tempat tersebut. Tanpa terasa semangatnya berkobar kembali, mungkinkah ada orang yang ikut tersekap di dalam lorong rahasia ini? Kalau tidak, dari mana datangnya suara laan nafas tersebut? Timbul kecurigaan dalam hati kecil locing soat hingga dia memasang telinga dan memperhatikan dengan lebih seksama lagi. Tapi sayang suara laan nafas itu tak terdengar lagi, suasana tetap diliputi dalam keheningan yang luar biasa. Setelah mendengarkan suara laan nafas yang pertama tadi, suara tersebut seolah-olah lenyap dengan begitu saja. Ho Ching Soat membalikan badannya sambil memperhatikan keadaan di sekitar situ, namun belum ada juga yang berhasil ditemukan. Aneh benar serunya di dalam hati. Tiba-tiba terlintas satu ingatan di dalam benaknya, dengan suara lantang ia berseru. Sahabat dari manakah yang berada di sana? Apakah kau pun terkurung di dalam gua Chow Huntong? Suara teriakannya keras, nyaring dan bergema sampai di tempat yang jauh. Baru saja suara itu bergema, mendadak terdengar seseorang menyahut dengan suara yang lembut. Benar, apakah kau pun ikut terkurung di sini? Ho Ching Soat menjadi sangat kegirangan segera pikirnya. Titik 2. Kali ini aku bakal mendapat teman. Berpikir sampai di situ, dia pun bertanya lagi, kalian berada di mana? Suasana di sini amat gelap gulita susah melihat. Jari tangan sendiri, rasanya sekeliling kami hanya dinding tebing melulu dari mana kami bisa tahu kalau saat ini berada di mana. Sekali lagi Ho Ching Soat merasakan hatinya bergetar keras, serunya tanpa terasa. Apa? Jadi kalian ada berapa orang kami berempat? Berempat seperti memahami akan sesuatu gadis itu berseru lagi, Oha, rupanya kalian adalah keempat wanita dari Hiat Mokau itu? Benar. Mendengar pengakuan tersebut, berubah hebat selembar wajah Ho Ching Soat, terbayang kembali di dalam benaknya. Bagaimana keempat orang tersebut mengurung Hei E. Keng di dalam gua Chio Hun Tong tadi? Sementara Ho Ching Soat masih termenung, suara tadi kembali berkumandang datang. Siapakah Anda? Dapatkah kami mengetahui namamu? Namaku tak pantas kalian ketahui, sekarang aku. Hendak mengajukan satu pertanyaan di dulu kepada kalian. Persoalan apa? Bagaimana kalau kita berbicara lagi setelah saling bertemu muka nanti? Empat penjuru hanya dinding karang melulu, suasana pun gelap gulita susah melihat kelima jari tangan sendiri, sekalipun kita saling berhadapan muka belum tentu dapat bertemu muka, lantas apa gunanya? Sekalipun demikian, tapi kita akan tak bisa berpeluk tangan belaka, paling tidak harus dicari akal untuk pertemuan ini. Apa akalmu? Mendadak Ho Ching Soat mendengar suara orang memukul dinding, cepat-cepat gadis itu mendekatinya. Lorong tersebut sempit lagi kecil dan cuma dapat dilalui satu orang saja, setelah berjalan lebih kurang sepuluh langkah, Ho Ching Soat merasa ada sebuah dinding tebing yang menghalangi jalan perginya. Dengan cepat dia berseru. Apakah kalian berada di dalam sana? Suara yang kemudian terdengar ternyata berasal dari depan sana. Benar, kami berada di sini. Ho Ching Soat mencoba untuk meraba dinding karang tersebut, namun rasanya halus dan licin. Ketika dicoba untuk mendorong dengan sepenuh tenaga, ternyata sama sekali tidak bergeser. Dalam keadaan begini, dia pun segera berpikir. Kalau toh mereka berempat terkurung di situ, berarti di sekitar sini terdapat pintu keluar masuknya, cuma di manakah letak pintu masuknya? Yee, persoalan ini memang merupakan suatu masalah yang pelik. Bayangkan saja, mereka berempat yang bergabung menjadi satu pun tak mampu menggerakkan dinding ini, apalagi dengan kemampuan diriku seorang. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar suara langkah kaki yang ringan tapi kalut sedang berkumandang dari balik lorong tersebut. Suara itu sudah jelas bukan berasal dari keempat orang wanita itu, melainkan berkumandang dari belakang tubuhnya. Ho Ching Soat menjadi sangat terkesiap, dari mana datangnya suara langkah kaki tersebut? Suara langkah kaki manusia yang terdengar sangat tiba-tiba ini sekali lagi membuat Ho Ching Soat kebingungan dan benar-benar tak habis mengerti, dia tak menyangka kalau dari balik lorong tersebut akan terdengar lagi suara langkah kaki manusia. Ho Ching Soat adalah seorang perempuan yang tabah dan tenang dalam menghadapi setiap persoalan, dia segera menyimpulkan bahwa selain keempat perempuan tadi, dalam gua Chow Hun Tong tersebut pasti masih terdapat manusia hidup lainnya. Malah bukan cuma seorang saja, bila ditinjau dari suara langkah kaki yang kacau bisa jadi orang itu lebih dari satu. Siapakah mereka kembali perempuan ini berpikir? Ia tak bisa menduga siapa gerangan orang tersebut dan saat itulah terdengar orang yang berada di balik tebing itu sudah berkata lagi, apakah kau telah berhasil menemukan tempat buka tutupnya dinding batu ini? Mendapat pertanyaan tersebut, Ho Ching Soat segera tersadar kembali dari lamunannya dengan cepat dia menyaut. Aku sedang berusaha menemukan, tapi rasanya bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menemukan kunci rahasia dari pintu tersebut. Oh 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 oh, sudah barang tentu demikian kata suara merdo itu. Ada satu hal yang sampai sekarang tidak kupahami, barusan mengapa terjadi ledakan keras di dalam lorong Chow Hun Tong tersebut? Sebenarnya apa sih yang telah terjadi? Oh oh, itu mah suara ledakan dari bahan mesiu yang ditanam pihak Hiat Mokau kalian. Jadi mereka hendak meledakan pula kami di dalam gua Chow Hun Tong ini? Mendengar perkataan tersebut, Ho Ching Soat segera tertawa dingin. Heeh, 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 kalian baru tahu sekarang? Hiat Mokau memang bukan suatu organisasi manusia baik-baik, masa mereka tak dapat berbuat demikian? Hei, aku ingin bertanya kepadamu, apakah di sana pun terdapat seorang lelaki dan seorang wanita? Siapa yang kau maksud? Pemuda dan gadis yang bertempur melawan kalian tadi. Oh oh oh, kedua orang itu yang kau maksud? Mereka telah pergi melalui lorong yang lain, apakah sudah mati dalam ledakan tersebut atau tidak? Hal itu kurang jelas. Tapi setelah menghela nafas panjang, dia melanjutkan, sekalipun mati hidup manusia sukar diramalkan, tapi rasanya lebih besar kemungkinannya mati daripada hidup. Ho Ching Soat turut menghela nafas panjang. A-a-a-ai, andai kata kedua orang itu benar-benar mati terkubur di dalam gua Chow Hun Tong, kejadian ini benar-benar merupakan kerugian besar bagi umat persilatan. Baru selesai perkataan itu diutarakan, suara langkah kaki manusia yang kalut itu kembali berkumandang datang. Hanya kali ini suaranya terdengar jauh lebih dekat, seakan-akan berasal dari suatu tempat yang tak jauh darinya. Dengan perasaan bergetar keras cepat-cepat Ho Ching Soat berpaling ke belakang, namun suasana di belakang tubuhnya gelap gulita dan tetap tak nampak sesuatu apapun. Ho Ching Soat menjadi terperangah. Dugaannya tak berakal salah, di dalam lorong tersebut sudah pasti masih ada orang lain, karenanya dia segera berseru dengan lantang. Siapa di situ? Apakah kau pun tersekap juga di dalam lorong ini? Mengapa tidak segera keluar, mau apa men sembunyi terus di situ? Baru selesai bentakan itu berkumandang, terdengar seseorang berseru dengan nada terkejut bercampur gembira. Titik 2. Apakah yang sedang berbicara adalah nona Ho Ching Soat? Ho Ching Soat jadi gembira sekali, sebab dia kenali suara itu sebagai suara dari si Dewi Mautang Cian Gau, maka sahutnya cepat. Benar, apakah Hei E. Keng bersamamu Yei A.A., dia pun berada di sini. Kalian tak sampai mampus pertanyaan ini diucapkan dengan nada ragu-ragu bercampur curiga, tapi dilapisi juga oleh perasaan gembira yang meluap-luap. Dengan cepat terdengar suara dari Hei E. Keng bergema datang. Adik Ching, kami tidak mati, kami berdua masih tetap hidup, barusan kau kemana? Aneh, mengapa kalian tidak mati? Seru Ho Ching Soat dengan perasaan tercengang, bukankah seluruh gua Chio Hun Tong telah diledakkan hingga rata dengan permukaan tanah? Sambil tertawa sahut Hei E. Keng, kami telah ditolong oleh seorang manusia aneh. Orang itu berada di mana? A.A.A., Hei E. Keng menghela nafas panjang, setelah menyelamatkan kami berdua manusia aneh itu telah lenyap entah pergi ke mana. Ho Ching Soat turut menghela nafas. A.A.A.I., dengan susah payah orang lain menyelamatkan jiwa kalian berdua, masa kalian tak sempat menanyakan namanya? Orang itu memakai baju hijau dan berkerudung muka, bayangan punggungnya terasa amat dikenal, dia sudah berapa kali menolong kami, tapi setiap kali ku tanyakan namanya, dia selalu berlalu dengan begitu saja siapa yang tahu siapakah dia. Yang penting buat kita sekarang adalah membicarakan soal Chiro untuk meninggalkan tempat ini, setelah angcian go cepat. Bagaimana kalau persoalan tentang orang itu kita bicarakan di kemudian hari saja? Ho Ching Soat segera berseru kepada keempat perempuan yang berada di balik dinding batu itu. Kalian sebagai anggota Hiat Mokau, tentunya mengetahui bukan rahasia untuk membuka lorong rahasia ini. Kami sendiri pun kurang begitu jelas, sahut orang yang berada di dalam ruangan itu, tapi aku pun sedang mencari tombol rahasia tersebut. Tanda petik. Kalau begitu, kita akan menemui kesulitan yang besar sekali bila ingin keluar dari lorong rahasia ini. Itu pun belum tentu, asal kita dapat menemukan salah satu dari tombol rahasia tersebut, sudah pasti rahasia lainnya akan kita temukan dengan sendirinya. Kalau begitu berusahalah dengan sekuat tenaga, kata Hei E. Keng dengan cepat, asal kami bertiga dapat lolos dari sini, budi kebaikan tersebut tentu tak akan kulupakan untuk selamanya, kami pasti akan berusaha pula untuk membantu kalian. Orang itu segera menghelana pasedih, kami berempat sudah ditipu mentah-mentah oleh pihak Hiat Mokau, setelah keluar dari sini, kami akan mencari mereka untuk membuat perhitungan. Mendadak. Terdengar suara dencingan nyaring bergema memecahkan keheningan, tak lama kemudian pintu batu tersebut terbuka dan muncullah empat orang perempuan berpakaian ringkas. Kepada Hei E. Keng, keempat orang perempuan itu segera berkata, harap kalian bertiga mengikuti diri kami, demikianlah, mereka bertujuh pun segera bergerak menelusuri lorong gelap itu, setelah berjalan lebih kurang seperminum teh kemudian, perempuan yang bertindak sebagai pemimpin itu baru menghentikan langkahnya. Ternyata perjalanan mereka kembali terhadang oleh sebuah dinding yang amat tebal. Perempuan itu segera berpaling dan memandang sekejap kepada semua hadirin, kemudian baru berkata, Kalau dugaanku tidak salah, jalan keluar tempat ini pasti telah disumbat mati oleh pihak Hiat Mokau, bila kita dapat keluar dari pintu batu ini, berarti kita dapat meloloskan diri dari gua Chow Hun Tong ini. Apakah tempat ini telah diperlengkapi dengan alat rahasia? Soal ini mah aku kurang begitu jelas. Sementara itu Hei Ekeng telah mendesak maju ke depan dan berdiri di depan dinding karang itu kemudian dengan menghimpun segenap tenaga dalamnya ke dalam telapak. Tangan mendorong dinding tersebut dengan sepenuh tenaga, namun alhasil dinding itu sama sekali tidak bergerak. Melihat hal ini, Ang Chiang Goh segera berseru sambil tertawa. Piawoko, dinding batu itu beratnya mencapai selaksakati lebih, bagaimana mungkin kau dapat menggeserkannya? Hei Ekeng menjadi penasaran, dengan suara dingin ia berseru. Aku tak percaya kalau pihak Hiat Mokau benar-benar dapat mengurung diriku di sini, mundur dulu ke belakang akan ku coba untuk menghancurkan dinding karang ini. Oleh karena pemuda tersebut telah berkata demikian, mau tak mau semuanya yang berada di sana harus mengundurkan diri ke belakang. Sambil menggertak giginya kencang-kencang, Hei Ekeng segera menghimpun segenap tenaga sakti Kuih Housin Kangnya ke dalam sepasang tangan, lalu diiringi suara bentakan nyaring, telapak tangan kanannya disertai hamburan tenaga sakti yang mahadasyat segera melancarkan sebuah pukulan maut ke depan. Dalam melancarkan serangannya kali ini Hei Ekeng telah mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung saja menggulung ke depan. Belakang, diiringi suara ledakan keras yang memekikan telinga, di mana angin pukulan Hei Ekeng menyambar lewat, pasir dan debu segera beterbangan ke angkasa, keadaannya betul-betul mengerikan hati. Semua yang hadir dalam arna menjadi tertegun, tanpa terasa pikirnya bersama. Wah, sungguh amat sempurna tenaga dalam yang dimilikinya, cukup mengandalkan kemampuan tersebut, rasanya dia sudah dapat menjegoi seluruh dunia persilatan tanpa tanding. Ketika semua orang mencoba untuk mengalihkan pandangan matanya ke arah dinding karang di mana angin pukulannya menyambar lewat, ternyata di sana benar-benar telah muncul sebuah lubang yang cukup besar. Sekalipun demikian, bukan berarti dinding batu itu berhasil dijebol olehnya sama sekali. Dengan perasaan amat penasaran Hei Ekeng segera menggertak giginya kencang-kencang, kemudian membentak lagi dengan perasaan yang amat gemas. Sekalipun dinding ini terbuat dari besi baja yang bagaimanapun beratnya, aku tetap akan berusaha untuk menghancurkannya. Begitu selesai berkata, pergelangan tangan kanannya kembali diputar sambil diayunkan ke depan, lagi-lagi sebuah pukulan yang mahadasyat mengulung ke depan dengan hebatnya. Belaaam! Suara ledakan yang memekikan telinga kembali bergema memecahkan keheningan, hancuran batu dan pasir berserakan kemana-mana, kali ini lubang yang terbentuk di atas dinding tersebut kelihatan bertambah besar. Walaupun begitu, dinding karang itu belum berhasil juga dihancur leburkan. Ho Ching Soat segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berseru. Engkau Kang, caramu itu bukan karakter baik, aku lihat kau hanya akan membuang tenaga dengan percuma. Hei-hei Kang sama sekali tidak menjawab perkataan dari Ho Ching Soat. Sebaliknya dia malah menggertak giginya kencang-kencang dan mengayunkan sepasang tangannya berulang kali. Secara beruntun dia melepaskan lima buah pukulan yang semuanya tertujuk ke atas dinding karang itu. Bla'am! 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 Menyusul suara benturan demi benturan yang amat memekikan telinga ini, pasir dan hancuran batu seperti serbuk besi itu berhamburan kemana-mana. Daya kekuatan yang dihasilkan dalam kelima serangan tersebut benar-benar mengerikan hati, hal mana membuat setiap orang yang hadir dalam arna sama-sama dibuat terkesiap, nyata sekali ilmu silat yang dimiliki hei-hei Kang telah mencapai tingkatan yang tiada duanya di dunia saat ini. Bla'am! Tiba-tiba terdengar lagi suara benturan yang amat memekikan telinga. Tau-tau secercah cahaya terang menembus ke dalam lorong itu, sinar tersebut mencorong masuk dari luar lorong yang amat menyilaukan mata para hadirin. Untuk berapa saat lamanya, semua orang merasa matanya jadi silau dan tak mampu membuka matanya kembali. Tapi dengan terlihatnya cahaya terang ik memancar masuk ke dalam lorong itu, setiap orang pun mengerti bahwa mereka telah memperoleh harapan hidup kembali. Perasaan hati mereka tatkala untuk pertama kali melihat cahaya terang tersebut benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, semua orang tertegun, berdiri bodoh, ternyata tak seorang pun yang menggeserkan tubuhnya, mereka tetap berdiri kaku di tempat semula.